Halo guys, welcome to back channel, kembali lagi dengan channel saya, Lovita Channel Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman Itu cara merubah handphone Xiaomi teman-teman menjadi iPhone 12 ya Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk icon menu-nya Sudah seperti iPhone ya Nah, di sini untuk jamnya sudah pindah ke bawah ya guys Di bawah Google pencarian ini Bisa teman-teman lihat ya, 9 November jam 12.50 ya Jadi, untuk panel di atasnya ini Dekat jaringan ini, dia tidak ada lagi jam sama tanggal ya guys Nah, jadi jamnya sudah pindah ke bawah ya Dan di sini ya, di sini juga bisa teman-teman rompah ya untuk wallpapernya Nah, bisa teman-teman lihat Di sini juga banyak pilihan wallpaper ya guys Teman-teman pilih aja ya, sesuai keinginannya Ada banyak wallpapernya ya Nah, di bawahnya lagi ya ada untuk membulurkan ya guys Untuk membulurkan sama memutihkan ya, mengasih cahaya ya Agak putih dia ya guys Nah, di sini ada juga untuk menggelapkan ya Dan di bawahnya lagi ada untuk Apa ya namanya ya, yang di belakang pesan ini Nah, jadi di sini bisa teman-teman rompah juga ya Bisa dihilangkan, bisa diputihkan, bisa di abu-abu ya Agak transparan ya Nah, di sini untuk posisinya bisa teman-teman rompah juga ya Jika saya sudah teman-teman setting, kita close aja ya guys Kita close aja ya Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk bagian settingannya Bagian settingannya, susunannya rapi sekali ya Sama seperti iPhone 12 ya guys Gak acak-acakannya, jadi di sini ada kelompok-kelompok ya guys Di bagian jaringan ada kelompoknya Terus di bagian layar kunci sama tema ya Sama tampilan Dan yang menarik lagi ya guys Yang bagus sekali, di sini teman-teman melihat panel notifikasi ya Di sini kita gak langsung ke control center ya guys Nah, di sini di atasnya itu ada jam ya Icon jam yang agak besar Di bawahnya lagi ada tanggal ya Sama hari Nah, di sini di bagian bawahnya lagi ada untuk mengatur kecerahan ya guys Jika teman-teman seret sekali lagi ya Teman-teman akan dipindahkan ke control center ya Bisa teman-teman lihat Di sini untuk menghidupkan jaringan Menghidupkan wifi ya Banyak lagi Dan di bagian pesannya Juga sama ya Di bagian kita membuat pesan Di bagian kita menulis pesannya Bisa teman-teman lihat Untuk ikonnya Nah, ini ada panah buat apa ya Oh, untuk mengirim ya guys Jadi Ada panah besar ya Bagus juga ya guys Untuk mengirimnya Selanjutnya di bagian telepon Juga berubah ya Untuk nomornya itu Agak besar-besar ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Nah, di sini ada tema ya guys Nah, di sini ada tema ya guys Terima kasih 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 Terima kasih